hai semua assalamualaikum welcome back my youtube channel apa kabar teman-teman semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kemudahan dimanapun kalian berada ya sering kegiatan hari ini teman-teman nah ini aku itu dibantuin sama si mbak aku ya lagi ambil daun keningkir teman-teman kita itu mau bikin au urap-urap gitu tapi enggak tahu kapan ya tapi ini tuh sudah di sore hari teman-teman sekitar jam limaan jadi kita ambil daun keningkir di depan rumah mbak karena ini tuh lumayan lebet mohon maaf ya teman-teman di daping aku ini ada suara kereta api karena aku daping di jam setengah 12 malam jadi di belakang rumah aku itu kan jalan kereta api jadi ada kereta api lewat nah ini keningkirnya itu lebet banget teman-teman jadi kata mbak itu suruh ambil gitu karena apa ya mbak mau masa itu kayak males gitu loh teman-teman jadi ini tuh sebenarnya keningkir kalau dibuat urap itu Masya Allah ya teman-teman enak banget apalagi kalau pedes Masya Allah nikmat sekali teman-teman sebenarnya ini tuh apa ya mbak nanturnya itu beberapa cuman kan sama anak-anak itu di jabutin gitu loh teman-teman jadi ini yang tumbuh cuma satu pohon aja nah ini aku satu pohon apa dua pohon ini pokoknya dapat lumayan banyak banget teman-teman karena banyak yang muda-muda gitu jadi aku ambilin semua gitu sama si mbak suruh ambil semua gitu karena memang beliau itu enggak mau masak katanya teman-teman karena lagi males atau gimana aku juga enggak tahu tapi katanya pohon keningkirnya itu mau dimatikan gitu katanya kayaknya sayang ya teman-teman kalau dimatikan itu kan apa ya mungkin karena sekarang sudah mau musim kemarau teman-teman jadi kayak enggak ini enggak mau apa ya ngerawat kayak gitu loh teman-teman nah ini ada si empus empusnya si mbak tadi oke ini karena aku ambilin daunnya itu sudah hampir selesai ya teman-teman jadi disini tuh aku pengen mie apa ambil mau ambil papaya teman-teman karena kepingin banget gitu buat oseng-oseng atau buat campuran nanti bikin urap gitu karena keningkir ini kalau diurap dicampurin papaya juga enak teman-teman yang penting masa papayanya itu jangan yang terlalu mateng gitu supaya enggak ledeh ataupun yang seperti bubur itu loh teman-teman jadi kita waktu ngukusnya itu cukup sebentar saja yang penting sudah matang gitu teman-teman oke ini aku sudah selesai ya teman-teman jadi aku sudah ambilin semuanya yang masih muda-muda daunnya dan ini aku dibantuin anakku juga ya teman-teman dia itu kesana kesini ikut gitu yang bawain gitu teman-teman oke lanjut lagi teman-teman seperti yang aku bilang tadi aku mau ambil papaya karena di tempat-tempat itu papayanya Masya Allah ya teman-teman banyak banget tapi aku ambilnya yang di sebelah sini aja karena aku butuh dua biji aja teman-teman dan enggak yang besar-besar yang kecil-kecil aja kepingin banget ya teman-teman makan sayur papaya karena memang aku tuh sudah lama banget enggak pernah makan sayur papaya sudah puluhan tahun pokoknya teman-teman nah itu pohonnya sudah kelihatan ya teman-teman jadi aku mau ambil dua aja nah ini penampakan kebun si mbak ya teman-teman sangat luas sekali dan itu juga ada pohon papaya eh pohon papaya pohon pisang itu yang banyak dan itu ada pohon-pohon rambutan ya pokoknya banyak sekali teman-teman pohon-pohon di sini ada pohon buah maniju oke lanjut ini aku sudah dibantuin anakku diambilin dan apa namanya kalau di sini setting teman-teman itu settingnya sudah dibawa terus aku lanjut mau ambil papayanya karena memang lumayan tinggi banget ya tapi di sini aku dibantuin sama si mbak tadi teman-teman karena aku itu pegang HP jadi kalau mau ambil sama pegang HP itu kayak gimana gitu jadi ini aku aku diambilkan gitu sama mbak untuk ngambil papayanya teman-teman karena ini papaya itu disini kayak enggak laku ya teman-teman dibiarin aja gitu kadang meskipun sudah matang juga enggak dimakan paling yang ngabisin itu biasanya ya seperti codot gitu loh teman-teman karena memang apa ya kayaknya mbak situ kurang suka gitu sama papaya nah ini aku sudah selesai ya teman-teman jadi itu ambil dua saja dan lumayan ya lumayan besar-besar aja ya teman-teman nah ini kita lanjut mau kembali lagi teman-teman pulang sudah selesai ngambil papayanya lanjut kita pulang teman-teman karena ini tuh di tempat aku ternyata krimis ya krimis melanda teman-teman krimisnya itu lumayan ya piti-piti sih cuma kan kayak dles gitu nah itu sih kakak enggak tahu ngapain gitu loh kesana kesini kesana kesini ya Allah gitu tapi Alhamdulillah ya teman-teman dia itu mau bantuin aku ambil persayuran gitu nah ini aku nunggu di sini ya sama karena sama si mbak itu tadi bilang katanya mau dikasih kelapa teman-teman jadi itu kat apa papayanya masih dibawakan kresek di taruh di kresek gitu biar nanti pulangnya itu bawanya akan enak nah ini keningkir dan papayanya teman-teman Masya Allah ya teman-teman banyak sekali untuk daun keningkirnya dan papayanya juga dua tapi lumayan besar ini nanti kalau dimasak teman-teman ya jadinya banyak banget oke teman-teman ini si mbak mal apa bawa ini kelapa tapi kelapanya belum kita kupas ya masih seperti ini jadi besok mau buat urap-urap aja gitu teman-teman dan ini tuh kering di atas kayaknya teman-teman di atas pohon kelapa gitu jadi ini tuh ya awet gitu biasanya ya oke ini aku lanjut lagi di malam harinya teman-teman aku itu habis cuci pakaian lanjut ini aku mau apa namanya di hanger hangerin gitu teman-teman karena aku itu kenapa kalau hanger kok di sini si adiknya itu nangis teman-teman kalau aku di dapur belakang karena di dikira aku itu pergi kemana gitu jadi ya seh aku akal pelajar sekarang kalau lagi apa ya dia nangis terus nyariin aku aku akal untuk apa ya jemurin bukan jemur teman-teman tapi hangerin baju itu di sini nanti setelah selesai itu aku angkut gitu teman-teman ke dapur belakang pokoknya kegiatan ini aku itu random ya teman-teman pagi siang sore malam gitu teman-teman jadi aku mohon maaf ya teman-teman misalkan pencahayaan aku itu kurang bagus hari ini karena tadi itu aku lupa ngunci lupa ya nyeting gitu teman-teman nah ini lumayan banyak ya teman-teman cucian aku karena aku tuh nyuci nya itu nggak setiap hari teman-teman tapi aku biasanya nyuci itu dua hari sekali atau tiga hari sekali atau empat hari sekali nggak tentu nah itu aku lanjut lagi teman-teman mau lipatin pakaian karena ini pakaian aku Masya Allah sudah menggunung banget teman-teman karena ini sudah beberapa hari aku tuh nggak lipatin pakaian karena lagi kemarin itu nggak tahu aku kenapa ya kayak sakit apa namanya tuh kayak suntep itu loh teman-teman jadi aku tuh apa ya mau bikin video males terus mau beberes males mau masak malam pokoknya semuanya itu males nah karena ini aku sudah enakan ya teman-teman badan aku jadi aku mau lipatin pakaian karena yang di apa ya yang di belakang juga masih banyak tadi waktu nyuci itu teman-teman takutnya kan nggak muat ya teman-teman kalau nggak langsung dipersihkan nanti itu kayak uil-uwilan gitu loh teman-teman baju-bajunya nah ini aku lagi lipat-lipat semuanya ya teman-teman nanti kalau mau nyetrika tinggal kita ambil gitu jadi disini aku itu lipatin pakaian sambil nonton tv teman-teman jadi rasanya itu nggak apa ya nggak kerasa gitu nah ini aku itu digangguin gitu sama si adik kia juga teman-teman dia itu apa ya kayak mau gangguin kayak apa yang motolin sembarang gitu loh teman-teman jadi dia tuh nggak mau diem nah disini aku apa namanya ketika lipatin pakaian itu aku skip-skip ya teman-teman supaya durasinya itu nggak kepanjangan karena akhir-akhir ini tuh aku bikin video lumayan panjang ya oke disini pokoknya aku skip-skip gitu teman-teman semoga yang menontonnya itu nggak apa ya ya betah aja ya teman-teman ini aku sudah selesai teman-teman jadi aku langsung susun ke tempat keranjang ya besok tinggal nata ke dalam lemari oke sharing aku hari ini tuh cukup seperti ini aja ya teman-teman kita berjumpa lagi di vlog atau video aku selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman semoga sharing aku ini bermanfaat sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya wassalamualaikum